Nah, info menarik buat kalian yang sedang cari rumah area Surabaya Timur ya Lebih tepatnya area Sutorojo Di belakangku ini ada rumah terbaru model Skandinavian Yang budgetnya masih 2M-an Lokasinya pun strategis, dekat sama fasilitas Dan ini lokasi prime di perumahan Surabaya Timur Penasaran dalamnya setiap apa? Simak videonya sampai selesai Nah, jadi ini guys rumah yang mau kita bahas di siang ini Ini modelnya Skandinavian style area Sutorojo Prima Nah, ini cakep banget Lokasinya juga strategis di area perumahan Surabaya Timur Ada 3 rumah, 1, 2, dan dibaliknya ini juga masih ada Kebetulan yang ini hadap utara Lokasinya strategis perumahan Sutorojo Prima ya Jadi, ini betulnya perumahan lama di area Surabaya Timur Yang lokasi perumahannya ini masih nyaman banget Kalau mau ke raya ini juga deket, raya mulai sari Kalau mau ke Pakon City Mall juga deket Ke Uner ITS dan ini juga deket Ya, apalagi kalau mau Galaxy Mall juga masih deket Ini untuk urut jalan depannya ini bisa sampai 2,5 mobil ya Jadi, parkir kanan kiri masih bisa lewat tapi mepet banget Dan ini keunggulannya sih karena dia posisi depan Ini fasilitas, jadi gak akan ganggu kalau misal mau parkir di depan sini Ini gak akan ganggu Depannya ini fasilitas lapangan tenis Ini kalau boleh dibilang bangunannya pun sudah lebih tinggi ya Cukup tinggi dibanding bangunan samping-sampingnya Dan ini kalau kita lihat penampakan pasar depannya Dia banyak tekstur maju-munturnya Dan juga dia juga pakai pemeran PVC kayu seperti itu Ya, untuk area depannya ini Ini dia juga punya surabaya pagar Bagarnya dia pakai pagar besi yang bisa digeser kanan-kiri Nah, ini penampakan pasar depannya Nah, untuk karpotnya sendiri dia sudah pakai ambiangan seperti ini ya Dua mobil cukup ini Dimensi kurapi sekitar 5 kali Eh, sorry, 6 kali limaan lah Karpotnya ini Nah, di area depan ini juga sudah ada pemakaian batu alam Serta lampu sorot Jadi, ada beberapa lampu sorot ya Itu ada 4, terus ada 3 Nah, untuk kusen-kusennya dia juga sudah pakai aluminium Dan khusus yang ini guys Dia juga sudah pakai smart door lock Merek Dexon Ya, ini pintunya pintu kayu juga Nah, ini kebetulan khusus untuk yang ini Dia sudah bikin satu rumah contoh guys Jadi, area depannya sini ini Area ruang tamu lah ya Tapi kalian kalau nggak mau bikin ruang tamu juga bisa Dia juga sudah dikasih permainan pelafon Serta hidden-nya Ada LED di baliknya itu Ya Ruasannya kurang lebih sekitar 2,5 kali 2 Kurang lebih ini Oh, sorry Lebarnya kurang lebih sekitar 3 Tapi untuk panjangnya masuk ke dalam ini kurang lebih sekitar 2 anak Nah, ini dia dikasih partisi seperti ini Supaya nggak langsung masuk view-nya ke dalam rumah Nah, ini area living room Serta area makannya di sini Nah, ini kalian mungkin perlu interior Kenapa? Kalian harus atur nanti area living-nya di mana Area dining di mana Di sini supaya lebih kesannya private lagi Nah, dapurnya pun sudah lengkap seperti ini ya Ada kabinet-kabinetnya Dan ini juga sudah ada permainan pelafon di area itu juga Nah, untuk dimensi area ruang tengahnya ini ya Kalau kita lihat dia kurang lebih sekitar 4,5 kali 4,5 Kurang lebih ya Dan di sampingnya sini Ini ada 1 kamar tidur Lantai 1 Dimensinya kurang lebih sekitar 3 kali 3 Sudah ada jendela juga Dan ini kalau kita lihat granitanya Dia pakai 60 kali 60 Ya, motifnya seperti ini Putih tapi berserat Dan untuk kamar mandi di rantai 1 Dia sudah ada kayak pintu kamuflase Di sini Nah, ini sudah full keramik Nah, dia ada yang pakai tuto Untuk kloset Tapi untuk shower Bentar, lihat dulu Oh ya, dia pakai tuto full Ya, sudah tuto full Dan ini kalau kita lihat Di samping sini Area bawah tangga Dia juga ada storage Dan di sebelah sini juga Jadi storage-nya cukup banyak ya Nah, ini storage Maupun di bawah tangganya Nah, di belakang sini Ini juga ada Area untuk taman kering Untuk cuci jemurnya Nah, sebetulnya cuci jemurnya Bisa taruh di sini Ini sudah ada Tempat pumpanya di sini Ini juga sudah ada Saluran air bersih Air kotor Serta colokan listrik juga sudah ada Nah, ini yang menarik nih Biasanya kalau dapur Itu kan kalau kalian taruh Untuk gasnya kan ada di dalam rumah Ini bisa taruh luar rumah guys Jadi gasnya nanti disambung Bisa kalian taruh di sini Ya, pengurangi risiko Nah, ini juga ada area Untuk kamar asisten Serta kamar mandinya Tapi kamar asistennya ini Mungkin nggak terlalu besar Nah, ini kurang lebih sekitar 2-2 anak ya Plus kamar mandinya ada di sini Nah, itu baru Area lantai satunya Nah, area tangganya dia sudah pakai handle Stainless di sini Ya Stainless seal Handlenya Sudah dikasih lampu juga Per 3 anak tangga Kurang lebih 3-4 anak tangga Ya Supaya kalau malam Ini nggak terlalu gelap Karena di sisinya Stainbox ini Dia nggak dikasih jendela lagi Makanya dia diganti Menggunakan lampu Lanjut Di lantai 2 ada space Seperti ini nggak Kalau besar ya Kalian paling cuma bisa tambah Satu meja Untuk kabinet aja Untuk tanah-tanah barang Dan di area lantai 2 ini Ada 2 kamar anak Ini kamar anak yang pertama Ini dimensinya Kurang lebih 3,5 x 3 Ya Sudah punya banyak bukaan jendela Sampingnya juga sama Tapi khusus yang ini Karena fasad depannya tadi Skandinaviannya Tutup tembok seperti itu Ada kontur-konturnya juga Jadi yang di sisi-sisi ini Nggak terlalu banyak jendelanya Nah Untuk 2 kamar anak ini Juga sudah dilengkapi Dengan 1 kamar mandi luar Posisinya ada di sini Ya Dan untuk master bedroomnya Dia lumayan cukup luas Ya ini dikasih permainan plafon juga Dimensi kurang lebih sekitar 3,5 x 4,5 Ya Kemudian Itu belum terhitung sama kamar mandi dalamnya di sini ya Jadi kamar mandi dalam ini Lebih besar lagi dibanding yang tadi Nah ini Sudah full keramik Atas sampai bawah Nah Dan speknya sudah full tutup Nah Lokasi ini menarik banget Dan harganya masih 2 M'an Nah jarang ada sih Area Sutorojo Yang bajanya 2 M'an Tapi sudah dapat spek seperti ini Nah buat kalian yang penasaran Detailnya seperti apa Segera hubungi UD deh Lakukan kasih speknya Serta fotonya lengkap Mau duniain survei lokasi juga bisa Share dan like video ini Buat temen kalian ya See you Selamat menikmati